Tapi saya paham kenapa bukan Ibas yang dipilih menjadi Ketua Umum Partai. Tahu kenapa? Karena Ibas banyak tersandung kasus hukum dan itu sangat rawan mendapatkan serangan dari pihak lawan. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada yang menarik dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kota Solo kemarin pada tanggal 14 September 2021. Kunjungan Presiden Jokowi tersebut dalam rangka membuka acara Forum Rektor Se-Indonesia. Nah, menariknya acara tersebut menjadi momen perdana pertemuan antara Gibran dengan Jokowi sebagai sesama pejabat pemerintah negara. Jokowi sebagai Presiden dan Gibran Raka Buming Raka ini sebagai wali kota Solo sekaligus anak dari Presiden Jokowi. Jujur saja ya, saya sangat menaruh rasa hormat dan kagum kepada sosok Gibran dan Jokowi di saat pertemuan tersebut. Terutama saat Gibran sedang mengantarkan Presiden Jokowi ke mobil untuk meninggalkan lokasi acara. Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini. Nah, coba perhatikan. Jika kita melihat cuplikan video tadi, meski Gibran adalah anak dari orang nomor satu di Republik ini, namun dia tetap bisa menempatkan diri pada posisi yang pas. Gibran mengambil posisi berdiri di belakang Menteri Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Rektor UNS Jamal Wiwoho. Keduanya juga turut mengantarkan Presiden Jokowi bersama Gibran. Nah, bagi saya yang paling menarik ketika melihat momen tersebut adalah ketika Gibran membungkukan badannya untuk memberikan penghormatan kepada Presiden Jokowi. Ini menurut saya sangat luar biasa. Unggah-unggu atau adab sopan santun di keluarga orang nomor satu di Indonesia ini memang tidak diragukan lagi kalau menurut saya. Melihat momen itu, saya tentu tidak hanya menaruh rasa hormat kepada Gibran. Namun sosok Jokowi yang tidak mengistimewakan Gibran saat pertemuan tersebut juga patut untuk diapresiasi. Menariknya, saat pertemuan tersebut, Jokowi juga sempat memberikan pesan khusus kepada Gibran. Jokowi memberi pesan agar kota Solo yang dipimpin Gibran tersebut penghijauannya ini ditambah dan pendidikan juga harus lebih digenjot lagi. Dari sini bisa kita lihat Gibran dan Jokowi telah menunjukkan profesionalitasnya sebagai sesama pejabat negara. Yang mana keduanya ini telah mendapat mandat dari rakyat. Meskipun keduanya ini memiliki hubungan satu darah, namun urusan pekerjaan tetap harus bisa secara profesional. Nah jujur ya, entah kenapa saya suka kagum kalau melihat kehidupan keluarga orang yang juga pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ini. Terlebih di saat melihat gaya hidup mereka yang sederhana dan apa adanya. Ini jelas jauh jika kita mau membandingkan dengan gaya keluarga mantan presiden sebelumnya. Ya tau kan maksud saya, ya siapa lagi kalau bukan keluarga partai biru yang katanya tidak mau diberikan kartek merah itu. Bahkan baru-baru ini, keluarga dari partai biru tersebut mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan yang membuat lucu adalah, ternyata penghargaan tersebut diberikan dari partai keluarga sendiri. Bahkan sang bapak ini sampai mendapatkan penghargaan yang sama sebanyak dua kali, bayangkan. Nah gimana, luar biasa kan? Nah jika kita mau bandingkan antara Gibran dengan AHY, dilihat dari sisi karir di dunia politik, ini jelas terlihat sangat jomplang sekali. Kenapa saya katakan demikian? Ya sekarang coba perhatikan, AHY pernah ikut Pilgub DKI Jakarta dan dia kalah di putaran pertama. Padahal saat itu dibela-belain AHY mengundurkan diri dari anggota TNI. Nah mengapa AHY gagal terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu? Kalau menurut saya, memang AHY saat itu belum punya pengalaman yang cukup matang di dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi terkesan ada paksaan. Padahal kita tahu, untuk level kursi DKI itu jelas jauh lebih berat ketimbang kursi kelas wali kota atau bupati. Bahkan Gubernur DKI Jakarta yang terpilih saat ini, pendukungnya sampai harus jualan ayat dan mayat baru dia bisa terpilih menjadi Gubernur DKI. Tapi kalau boleh kasih saran ya, andai saja AHY dulu ikuti jejak karir bapaknya hingga punya pangkat jenderal, mungkin dia bisa saja menjadi seorang presiden saat ini atau di kemudian hari lah. Ya minimal jadi seorang wali kota atau gubernur lah. Tapi mungkin mikirnya saat itu untuk sampai ke pangkat jenderal, AHY masih butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan godaan untuk merebut kursi DKI 1 saat itu sangat-sangat menggiurkan. Mungkin itu yang membuat AHY rela mengundurkan diri dari TNI, kemudian ikut dalam pilgub DKI dan akhirnya harus gagal. Ya target kursi DKI Jakarta itu memang terlalu tinggi untuk seorang AHY yang baru belajar tentang politik. Harusnya AHY bisa meniru langkah Gibran yang memulai karir politiknya dari level wali kota. Hal itulah yang dulu juga dilakukan oleh Jokowi sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi seorang presiden. Jika di kursi wali kota berhasil, maka bisa mencoba di level gubernur. Dan jika di tingkat gubernur berhasil, maka bisa melanjutkan ke tingkat presiden. Menurut saya itu jauh lebih tepat seperti yang dilakukan oleh Gibran saat ini. Tapi harus diakui juga kalau bicara soal pemegang kekuasaan di institusi partai, Gibran tetap kalah dari seorang AHY. Gibran saat ini tidak memiliki partai. Dia juga bukan bagian dari elit pengurus partai. Ini jelas berbeda dengan AHY yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai. Meski jabatan yang diraih itu bisa dikatakan didapatkan secara instan. Semua juga tahu, tidak lama setelah AHY gagal di Pilgub DKI Jakarta, AHY berhasil duduk sebagai ketua umum partai demokrat. Padahal kalau menurut saya, AHY belum punya pengalaman politik yang cukup matang untuk menjadi seorang ketua umum partai. Menurut saya yang lebih cocok itu harusnya ya Ibas, adik dari AHY. Karena Ibas sudah lama terjun di dunia politik dan menjadi kader partai demokrat. Tapi saya paham kenapa bukan Ibas yang dipilih menjadi ketua umum partai. Tahu kenapa? Karena Ibas banyak tersandung kasus hukum dan itu sangat rawan mendapatkan serangan dari pihak lawan. Makanya pilihan itu jatuh kepada sosok AHY. Karena dari hitung-hitungan secara politik, AHY jauh lebih aman ketimbang Ibas yang jadi ketua umum partai. Ya maklum AHY adalah sosok nama baru di dunia perpolitikan di Indonesia. Nah jadi gimana? Apakah sampai disini sudah paham semua? Ya saya kira demikian opini singkat OKDOOM kali ini. Pesan saya terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode OKDOOM selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!